selamat menikmati lebih dahulu supaya nanti diberi kemudahan dan diberi pemahaman oleh Allah ketika menyimak video pembelajaran hari ini untuk hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya subtema 1 suhu dan kalor pembelajaran pertama di kelas 5 tujuan dari pembelajaran hari ini ada 4 yang pertama dengan kegiatan mengamati gambar beserta didi dapat menjelaskan pengertian sumber energi panas dengan tepat yang kedua dengan kegiatan menganalisis gambar tayangan beserta didi dapat menyebutkan sumber-sumber energi panas dengan tepat yang ketiga dengan kegiatan mengamati peserta didi dapat menyebutkan manfaat energi panas matahari dengan tepat dan yang terakhir dengan kegiatan membaca bacaan teks eksplanasi peserta didi dapat menemukan informasi penting yang terdapat pada bacaan dengan tepat selanjutnya anak-anakku hebat perhatikan gambar-gambar berikut ini disini ada gambar kegiatan sehari-hari kira-kira anak-anakku semuanya dari ketiga gambar tersebut manakah yang anak-anak sering lihat atau sering kalian amati dari ketiga gambar tersebut kira-kira apa ya persamaannya ya betul sekali persamanya adalah sama-sama membutuhkan energi panas nah disini bisa ustazah jelaskan yang pertama ada seorang itu yang menjemur pakaian ketika menjemur pakaian yang basah untuk menjadak kering ini membutuhkan energi dari panas matahari kemudian yang kedua ada gambar menamasa air pada kegiatan menamasa air ini juga membutuhkan energi panas nah kalau yang gambar pertama ini apakah manusia juga menghasilkan energi panas anak-anakku semuanya ya manusia juga menghasilkan energi panas dari dalam tubuhnya apa saja energi panas yang terdapat pada gambar yang tersebut tadi nah energi panas yang terdapat pada gambar tadi yang pertama adalah matahari kemudian yang kedua adalah api lalu apa yang dimaksud dengan sumber energi panas anak-anak hebat ada yang tahu ya yang dinamakan sumber energi panas itu adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas jadi segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas itu dikatakan sebagai sumber energi panas sumber energi panas ini dapat kita jumpai di alam salah satunya adalah matahari matahari ini merupakan sumber energi panas terbesar di rumah bumi semua waktu hidup memerlukan energi dari panas matahari matahari lalu ini di daun ini di daun karena di daun ini mengandung kloropas ketika panas dari matahari ini diserap oleh daun ini akan digunakan untuk membuat makanan atau yang sering dikenal dengan proses fotosintesis makanan yang dihasilkan dari fotosintesis ini akan dijadikan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup lainnya tidak hanya hewan tetapi manusia juga termasuk membutuhkan sumber energi dari hasil fotosintesis selain digunakan sebagai dalam proses fotosintesis energi matahari di kehidupan sehari-hari contohnya disini digunakan untuk mengeringkan pakaian kemudian juga mengeringkan makanan bisa juga digunakan untuk menghasilkan listrik tenaga suya menggunakan alat yang dinamakan ini alatnya adalah panel suya listrik yang dihasilkan ini nanti akan digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik contohnya bisa kulkas bisa juga lampu televisi kemudian magic com atau alat-alat elektronik selain itu energi matahari juga dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan pulang energi dari panas matahari ini mampu mengaktifkan ikan yang ada di dalam kita selain itu energi matahari juga digunakan sebagai sumber penerangan alami dan yang terakhir digunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman itu tadi beberapa manfaat dari energi matahari anak-anakku semuanya nanti bisa mencari manfaat dari energi matahari di sumber yang lain sekarang coba anak-anakku lakukan kegiatan berikut ini yang pertama cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama satu menit kalau sudah yang kedua ambillah sebuah mister plastik kemudian gosok-gosokkan pada kain yang kering selama dua menit lalu sentuhlah permukaan mister plastik setelah kalian tadi melakukan dua kegiatan atau dua percobaan apakah kalian merasakan penas energi panas itu dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda pada kegiatan di atas gesekan antara kedua telapak tangan dan gesekan antara mister dan kain ini dapat menimbulkan energi panas lalu coba anak-anakku yang hebat apakah sumber energi panas itu hanya diperoleh dari matahari sama gesekan dua benda nah sekarang selain matahari dan gesekan antara dua benda energi panas itu juga dapat diperoleh dari api jaman 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 dahulu orang dapat menghasilkan api dengan cara menggosokkan dua batu yang kering sampai keluar percikan api selain itu juga nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api nah ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering itu tadi dapat menghasilkan energi panas berupa api tetapi saat ini kita untuk menghasilkan api tidak repot-repot seperti zaman dahulu sekarang untuk mendapatkan api bisa dari kore api dan kompor setelah kalian tadi menyimak pembelajaran terkait sumber energi panas kemudian pengertian dari energi panas manfaat dari energi matahari selanjutnya anak-anak untuk tugas pertama kalian lengkapi tabel berikut ini tentang pemanfaatan sumber energi panas nah disini ada kegiatan yang pertama menanak nasi nah menanak nasi ini bisa menggunakan dua cincang yang pertama kita menggunakan panci dan kompor apabila menanak nasi menggunakan kompor maka sumber energi panas yang digunakan yakni rupa api yang dihasilkan dari kompor tetapi ketika kita menanak nasi menggunakan alat penanak nasi elektrik atau namanya rice cooker magic pump maka sumber energi panas yang digunakan adalah listrik nah nanti anak-anak semuanya silahkan melengkapi tabel ini hanya 3 kegiatan kalian bisa melengkapi apabila belum paham nanti kalian bisa tanyakan ke istazah lebih lanjut untuk menambah pemahaman kalian terkait sumber energi panas silahkan kalian baca teks eksplanasi berikutnya kalian juga bisa membaca teks ini di buku siswa kalian di halaman 2 dengan judul sumber energi panas untuk para kera pertama benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas sumber energi panas dapat kita jumpai di alam salah satunya adalah matahari matahari merupakan sumber energi panas terbesar semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat dalam kehidupan sehari-hari energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia misalnya panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen mengeringkan garam mengeringkan ikan asin bahkan untuk mengeringkan pakaian yang besar coba kamu gosokkan kedua tanganmu selama satu menit apa yang kamu rasakan sekarang ambillah sebuah mistar plastik kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama dua menit lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut apakah kamu merasakan panas energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antar dua benda pada kegiatan di atas gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas selain matahari dan gesekan antar dua benda energi panas juga dapat diperoleh dari api pada zaman dahulu orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan buah-buah batu yang kering sampai keluar pancikan api selain itu nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api ternyata gesekan dua benda antar dua batu kering dan gesekan antar dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api saat ini api mudah dihasilkan dari kore api dan hong nah anak-anak aku semuanya itu tadi bacaan terkait sumber energi panas setelah kalian tadi menyimak dan kalian membaca sendiri dengan seksama bacaan tersebut nah selanjutnya tugas kedua carilah informasi penting dari bacaan oke lalu informasi penting yang kalian dapat tadi catatlah di buku kalian sekian dulu untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak jangan lupa tagihan hari ini dikerjakan di buku tulis dan sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati